Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code to Memories. Ya, kemarin itu tiba-tiba pas kita ketemu si Jessica, gamenya minta save. Dan kalau memang benar, berarti kita akan masuk ke chapter 5. Dan mungkin di chapter ini kita bisa nemuin jawaban siapa yang melakukan ini semua. Dan apakah karakter bokapnya si Ashley itu beneran bokapnya atau bukan? Ya, kita langsung masuk ke gamenya. Karena gue udah penasaran banget. Yuk! Oh, beneran masuk chapter 5. Rahasia dari keluarganya Edward. Oke, apa nih keluarganya? Jessica? Tadi dia teriak-teriak, sekarang malah. Belaga pingsan. Maaf, maaf, maaf. Kamu gak apa-apa Jessica? Ya, kayaknya. Wow. Aku agak pusing dan semuanya kayak ngambang gitu aja. Jessica, maaf ya. Aku pergi sendirian dan gak peduliin kamu sama sekali. Ini semua salah aku. Kamu gak ada sakit atau apa gitu? Enggak, aku gak apa-apa kok. Karena kamu aku bisa selamat. Ini gue yakin, ini kan mukanya muda banget ya nih. Si Jessica, terus si bapaknya, si Ashley. Kayaknya ini jauh lebih tua daripada looks-nya deh sebenernya. Aslinya. Diapain sih dia? Kita nyari kunci lagi nih. Gak bisa. Oh, kita balikin kacamatanya. Pantesan ada yang beda. Ya, aku nemuinnya di luar. Aku bener-bener khawatir banget sama kamu. Ya, tiba-tiba aja jadi gelap. Aku pasti dipukul sih. Dan waktu aku nyampe disini, tau-tau aku udah di borgol kayak gini. Ya ampun, parah banget. Siapa yang kira-kira bisa melakukan ini? Oh, Bil. Wah, jangan bilang. Wah. Wah. Bil yang ngelakuin? Kamu tau sesuatu tentang dia? Papa yang ngasih tau ke aku. Kamu ketemu Richard, papa kamu? Aduh. Gue benci yang ini. Iya, dia ngasih tau aku. Hal itu. Dia asistenku dan bener-bener pintar banget. Tapi dia mengkhianatiku. Dia mencoba mencuri riset yang kami kerjakan di pulau ini. Jangan bilang. Bil nyoba untuk mencuri another. Eh, apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Jessica tau soal Bil juga. Iya. Iya, dia dulu emang kerja sama Richard. Aku gak pernah berpikir kalau dia tuh bakalan ngelakuin ini. Aku langsung ketemu dia setelah aku meninggalkan kamu. Dia bilang dia akan membawa aku ke Richard. Aduh, bener kan? Dan aku seharusnya tidak mempercayainya. Aduh. Dia langsung memukulku waktu kita masuk ke dalam mansionnya. Ya ampun. Tapi... Papa bilang dia udah menangkap Bil. Tapi yaudah. Aku bersyukur kamu udah ketemu Richard. Iya, aku bertemu dengannya. Tapi... Aku bertanya soal another dan mama. Dia gak setau. Ya, kita membicarakan kejadian itu. Father nanti terakhir kayaknya gue pengen ada elemen kejutannya. Kamu tau soal another, Jessica? Gak gitu tau sih. Tapi papa kamu tuh berapa kali nyebutin soal itu. Sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan manusia dari ingatan-ingatan buruknya. Papa juga gak setau itu sih. Dia bilang Bil pengen nyuri kunci-kuncinya untuk memulai itu. Jadi kami bagi kelompok deh. Aku nyari kuncinya, sementara papa nyari kamu. Tapi papa malah gak berhasil nemuin kamu. Itu harusnya curiga dong. Aduh, gue yakin banget deh. Itu bukan si Richard deh. Dan gue benci. Aku menemukan artikel koran tentang apa yang terjadi sama mama. Di koran itu dibilang. Papa adalah pelakunya. Jessica tau apa mimpi yang selalu aku dapatkan itu? Mimpi itu adalah tentang malam dimana mamaku dibunuh. Itulah kenapa. Kamu gak pernah ngomong soal another ataupun mama. Betul sekali. Suspek. Kenapa ayah yang menjadi tersangka? Ashley dengerin ya. Richard waktu itu menemukan Sayako di malam itu. Dan karena dia ada di TKP, ya dengan mudah dia ditunjuk sebagai tersangkanya. Dia tetap berusaha untuk bilang kalau dia tuh gak bersalah. Dan dengan tidak ada bukti, akhirnya mereka melepaskannya. Tapi kepolisian tidak mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Jadi kasusnya sampai saat ini tetap belum terpecahkan. Kesalahan tuduh ini akhirnya malah bikin Richard jadi kacau balau lah. Dan ini real. Real ini. Dan aku langsung mengkonfrontasi dia kan. Begitu dia langsung dibebaskan. Aku langsung tanya aja. Apakah kamu beneran bunuh Sayako atau enggak? Dia bener-bener melihat ke dalam mataku. Dan menjawabnya tanpa ada tanda-tanda rasa bersalah. Dia bilang, bukan aku. Dia juga bilang ke aku kalau dia gak ngebunuh mama. Tapi... Dia gak ngeliat ke mata aku. Jadi aku gak gampang percaya sama orang yang melakukan hal itu sih. Oh, sayang. Nah, ini dia nih. Jadi papa orang yang itu ya? Hah? Maksudnya gimana? Richard dimana emangnya? Aku tadi sama dia kok. Tapi dia lagi pergi tuh ngurusin hal lain. Ngelakuin sesuatu. Dan kamu ditinggalin gitu aja. Dia bilang dia mau ngurusin another. Jessica tentang ayah. Dia kayaknya lebih perhatian sama risetnya deh dibanding kita. Enggak lah, gak mungkin. Dia yang bilang kayak gitu. Dia bilang dia harus menyelesaikan tugasnya ini untuk mama. Tuh kan. Richard beneran ngomong kayak gitu. Udah lah. Orang itu tuh bukan ayahku. Jessica, gimana kalau kita pergi dari sini aja berdua? Aku akan buka borgol kamu secepatnya. Pasti ada yang bisa kugunakan di sekitar sini. Ashley tunggu. Ashley, tolong kasih Richard satu kesempatan lagi. Dia yang bisa menolongnya. Hah, buat apa? Ya, paling gak dia yang bisa mengeluarkan aku dari borgol-borgol ini. Terus kamu? Aku gak bisa ninggalin kamu disini. Aku kan baru aja nemuin kamu. Aku akan baik-baik aja. Ayo, sekarang pergi. Tapi aku gak percaya sama papa. Aku percaya. Tolong Ashley percaya sama papa kamu. Dia abangku dan dia adalah papamu, kan? Pokoknya kalau kita bisa keluar dari sini, kita ke rumah bertiga, kan ya? Ah, tidak. Gue bingung. Jessica tunggu disini ya. Aku akan datang lagi sama papa. Mati, men. Tolong ulang. Oke. Saya aku lindungi mereka. Tolong. Aku senang kamu akhirnya menemukan Jessica. Ya, aku juga. Tapi sepertinya Jessica gak bisa ngeliat kamu ya. Jessica kan udah dewasa. Jadi yaudah lah, aku udah biasa kok. Sama gitu-gituan. Yang terpenting kita gak boleh lengah ya. Itu sekali. Aku gak percaya Bill yang melakukan ini semua ke Jessica. Tapi aku akan mengkhawatirkan itu nanti. Kita harus segera menemukan ayah. Eh, papa. Kemana ya dia akan pergi ya? Kayaknya sih dia lurus deh dari tujuan yang tadi. Oke. Dari sini langsung juga bisa kan? Eh. Situ ya? Lah, mana sih? Gue asli bingung nih. Jadi dia beneran orang tuanya atau bukan? Tapi asli gue benci banget sih kalo misalkan itu sampe bokapnya itu Sibyl. Maksudnya nyamar ya. Benci banget gue. Ini ada Zodiac. Yang mana gue gak hafal. Gue cuman tau Aries. Apa lagi? Lah kok kambingnya dua? Oh, sagi ya. Sagi ya. Eh. Tau lah. Gue gak tau Zodiac. Kita intip dulu. Gak bisa ini dikunci. Semuanya dikunci. Asli, lihat. Itu di samping ada tangga. Oh, iya bener. Mana tuh tangga ya? Dari atas. Bagus. Puter terus. Oh, itu pintu dari ruangan kakek buyutku. Oke. Kanan kiri harusnya gak masalah dong ya. Coba ya. Kita dari sini naik. Terus ke pintu yang arah keluar. Udah-udahan bisa. Tangga ya mana? Harusnya sini. Terus langsung sini. Serius dikunci. Eh, salah-salah. Kamar kakeknya dimana ya? Oh, itu ya. Ya, belet sih. Dari sini gak bisa. Mampun. Gua harus keseberang ya. Gua pikir kanan-kiri sama aja. Ternyata tidak. Tangga. Harusnya sih bisa ya. Nah, bener banget. Memang harus selawat situ lagi. Coba-coba gue buka dulu deh sini. Masa gak bisa sih? Oh, tuh kan. Dikunci satu sisi. Mantesan. Wuh, ada kunci lagi nih. Pintu ini gimana cara bukanya? Desain ini. Ruangan-ruangan lain tuh pada punya satu burung. Tapi yang ini burungnya dua. Burungnya dua dan mereka pegang daun yang perak dan emas di paruhnya. Apakah mungkin kalau kunci ruangan ini adalah? Oh, sekarang bisa dikombain. Mana yang bisa dikombain? Apa yang bisa dikombain? Inikah? Kayaknya gak bisa deh. Ini dua. Ini dua. Kayaknya ini deh. Coba ya. Oh, beneran. Bisa. Ah. Wah. Keren. Oke, kita pake. Makasih loh. Udah dibikin simple lah kayak gini. Keren, keren, keren. Puzzle-nya gue suka. Widih. Oh, kita bisa ngeliat lautan. Tangganya mana? Bukannya harusnya ke ruangan ini. Wih, kayak apa Cino ya? Kenapa, D? Kenapa, D? Ini kakek buyutku dan om Henry dan bapakku. Kakek, kamu tahu aku kan? Ayahku yang membawaku kemari. Kakek buyutku sedang tertidur di kasur. Dia tidur dengan tenang. Tapi semakin kami mendekat, dia membuka matanya dan melihat kepada kami. Dia tersenyum sedikit, tapi sebenernya dia sedang sedih. Ayah menggenggam tangannya dan mencengkramnya dan dia pun menangis. Itulah pertama kali ya, aku melihat ayahku menangis. Nah, kita sekarang harus nyari papa kamu kan? Iya. Tangganya kemana ya turunnya? Kasur gak sih? Kalau gak kasur, meja kerja biasanya. Tapi kayaknya kalau kasur agak ribet, gue curiga meja kerja. Wah, bener. Gila. Kebanyakan nonton film kayak gini nih. Kita cek-cek dulu ya. Apa nih, my son, Leonard. Itu. Nah, ini pasti anaknya si Lawrence sih. Lukisan ini dekat dia supaya dia bisa tetap merasakan kehadiran anaknya. Gue kira ini bisa dibuka loh tadi. Biasa kan suka kayak gitu orang kaya. Buku-buku ini. Lihat judulnya aja aku udah pusing bacanya. Ini yang bagian-bagian kayak gini nih yang gue gak suka. Terlalu zoom parah. Udah berapa lama ya? Gak dipake. Udah dipenuhin sama sarang laba-laba nih. Foto dua anak nih. The golden and silver bird. Kayaknya aku liat soal ini di diarinya Wells. Apa jangan-jangan anak-anak ini Hendry dan Thomas? Dua orang yang baru kembali dari perang. Gue gak tau ya gue ada salah baca atau enggak. Atau gue lupa. Tapi kok gue ngerasa... Tapi kok di otak gue kayak ada pikiran kalau dua anak ini tuh bukan anak kandung ya? Tau deh kayaknya gue salah baca doang. Nanti pas itu gue coba baca lagi. Eh, Zuitrop. Alat ini kan yang itu ya? Eh, ini alat apaan? Zuitrop. Zu what? Ini dulu diciptakan jauh sebelum kamu lahir. Nah, gambar-gambar yang di dalamnya tuh bisa muter kalau kamu puter. Eh, bisa gerak kalau kamu puter. Caranya gimana? Puter aja bagian luarnya dengan tangan. Terus habis itu kamu liat deh ke dalam lewat lubang-lubangnya. Oke, oke. Aku coba. Oke, di... Gak bisa di zoom nih. Sayang banget. Oh, ini bisa. Nah... Kalau yang dulu gue pernah liat, ini kuda. Eh, ini bukan petunjuk kan nih? Gak sih kayaknya. Wah, keren juga. Beneran kayak gambarnya bergerak. Aku dulu suka sama barang ini. Dan sekarang semuanya udah berkembang ya. Jadi kayak film gitu-gitu. Wah, kamu tau hal-hal kayak gini ya? Luar biasa sekali. Aku selalu ingin menjadi pembuat film kalau aku udah dewasa. Yah, itu mimpi aku. Kasian. Ini kayaknya ada sesuatu sih tuh. Layar itu. Layar proyektor. Yang biasa dipakai kakek buitku untuk menonton waktu di kasur. Apa yang dia tonton? Gak tau. Nanti coba kita cek kalau masih bisa nyala gitu. Kasurnya mewas. Sekali. Mari kita cek apakah bisa diputar. Ini itu kan proyektor film. Biasanya film apa yang suka ditonton sama kakek buitmu? Oh, didapet ingetan. Oh. Setelah kakek buitku meninggal, ayah menunjukkan sesuatu kepada aku dengan ini. Itu kayak footage-footage selama gitu loh. Dan itu adalah rekaman ayahku dan Taman Henry bermain waktu mereka kecil. Mereka berdua bersama. Dan sepertinya hal itu yang membuat dia menjadi sedih sih. Eh, ada itu. Eh, tadi pas di One Cellar itu gak ada Shiori Yami kan? Oh, ada sesuatu. Oh iya bener. Apa tuh? Surat. Untuk ayahku tercinta, aku minta ayah menyadari diri kamu sendiri untuk minta maaf padaku. Karena telah menolak kehidupan yang kamu harapkan untukku sebagai seorang musisi. Aku meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Dan aku telah dihadapi oleh kekejaman dunia. Akan tetapi, aku bahagia memilih jalanku sendiri. Aku menikah dan menjadi ayah dari dua anak. Dan aku sekarang berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa pulang ke rumah dan berbicara denganmu. Leonard Edward. Oh, berarti anak kandungnya ya? Ya, gue halu doang. Sorry ya. Tadi berarti gue ngomong gak jelas itu lupain aja lah. Oh, ini surat dari anaknya Lawrence ya. Sepertinya waktu itu dia lagi pengen minggat ya. Dan dua anak yang Leonard maksud itu pasti... Iya, ayahku dan om Henry. Oke, maafin ya. Gue udah salah paham. Soalnya gak tau kenapa di pikiran gue tuh kayak... Otak gue ngarang ini tuh, ini tuh. Oke, udah ketemu. Pasti sih banyak yang kelewat sih. Berarti ya kan gue baru nemu lagi nih setelah sekian lama. Terus ada lagi kah yang bisa dicek? Eh, ini kursi kayaknya bisa. Kayaknya ini kursi yang ada di tempat belajar. Lawrence pasti suka kursi ini. Meja. Oke, ini ada surat nih. Ada sesuatu. Mei 1948. Aku rasa waktuku sudah semakin dekat. Aku sudah memutuskan untuk merekam pemikiranku ketika aku masih bisa memegang pen. Hari ini aku ingat suatu hari di 32 tahun yang lalu. Hari dimana aku pertama kali memegang Henry dan Thomas di pelukanku. Hari itu juga dimana aku menerima surat perdamaian dari anakku, Leonard. Yang sudah kabur dari rumah karena menolak kehidupan yang aku idam-idamkan untuk dia. Dua anak muda ini, Henry dan Thomas, muncul ketika aku dalam fase sedang sedih dan menyesal. Aku tiba-tiba aja diinformasikan soal kematian mendadak Leonard. Yah, aku gak akan pernah melupakan senyum yang tanpa dosa di hari tersebut. Aku akhirnya menerima segalanya dan mengangkat Henry dan Thomas dan membesarkan Henry dan Thomas dengan tanganku sendiri. Aku menyayangi mereka lebih daripada aku pernah menyayangi sebelumnya. Aku mengharapkan kehidupan mereka tuh dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga dipenuhi dengan harapan yang kemudian menjadi tujuan satu-satunya. Henry dan Thomas itu seperti sepasang burung yang mengantarkan kebahagiaan ke hidupku. Uff, kata-katanya. Harapanku dijawab, kedua anak laki-laki itu pun tumbuh dengan sehat dan dengan cinta antara satu dengan yang lainnya. Tak lama kemudian, akhirnya mereka masing-masing memutuskan untuk mengejar impiannya. Masing-masing dari mereka memilih jalan yang berbeda. Henry berkeinginan menjadi seorang seniman, Thomas ingin menjadi seorang novelis, penulis novel. Dan aku sendirian dimensian ini masih berharap bukan untuk apapun, tapi untuk kebahagiaan mereka. Kan tetapi, karena mereka berdua memulai perjalanan dengan jalur yang berbeda. Keinginanku pun hancur karena berakhirnya jaman, dunia-dunia terjadi perperangan, di mana mereka berdua akhirnya harus dikirim ke medan perang. Yang lebih parah lagi, ketika tambang emasku ini akhirnya tidak menghasilkan apapun, dan tidak bisa lagi menyokong kehidupan bahkan untuk aku sendiri. Karena gak berdaya, aku pun berdoa berharap agar perang ini selesai, dan mereka, Henry dan Thomas, bisa kembali dengan selamat kepadaku. Ketika mendengar bahwa perang itu udah usai, akhirnya mereka kembali kepadaku, tapi mereka semua udah berubah, berbeda dari sebelumnya. Dua burungku ini terluka, udah seperti sayap mereka yang udah dipatahkan. Henry kehilangan tangan kanannya, jadi dia udah gak bisa megang kuas lagi. Dan Thomas sudah kehilangan perasaannya, dan oleh karena itu dia sudah tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Aku menahan rasa lelah itu, rasa sakit itu, dan aku pun menangis. Aku teringat 32 tahun yang lalu, ketika aku masih mengenggam tangan mereka untuk pertama kalinya, aku berdoa agar luka-luka di tubuhnya dan hatinya itu segera sembuh secepat mungkin. Tapi sekarang, aku gak tau ya apa tindakanku dari saat itu tuh sudah sesuai atau belum. Aku sekali lagi menemukan diriku sedang dalam masa kesedihan dan kesuraman. Dan juga saat itu, Leonard sudah tiada. Hanya saja sekarang, udah gak ada wajah-wajah yang tidak berdoa sayang itu. Gak ada satu burung pun yang bisa menjadi pelepas stresku. Ya ampun, ini dia Ria Lawrence. Kakek buyutku. Ada sesuatu nih. Apa ini surat? Surat, apakah ini dia seseorang? Ah, ini yang berlawanan sama tadi ya. Jadi disini diwarisin ke Henry semua. Ini warisannya ya, Lawrence. Dia bahkan menandai tanganinya. Lihat kan? Oh iya, warisannya. Dia bilang akan memberikan seluruh warisannya ke Henry. Jadi maksudnya yang ada di ruangan burung perak itu... Ayahku pasti yang menulis sendiri. Oke, sudah terjawab ya. Motifnya apa? Oh, laci-nya bisa dibuka. Oke, oke. Gue buka dulu ya. Apa ini? Oh, kayaknya itu nanti dia. Duh, tadi gue gak foto lagi. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Oke, ini apa ini? Rel. Eh, tadi udah kepencet. Di bawah bisa dibuka. Oh, cuma satu ini doang. Oke, oke. Kita cek ini dah. Apakah ini pintu jebakan? Nah, tangga itu pasti nyambung kemarin sih. Nah, susah banget. Gak bakalan bisa digerakin. Apa yang harus gue lakukan? Oke. Kayaknya ini harus disesuaiin dah. Kayaknya aku bisa muter ini dah. Coba puter. Ah, gue gak. Aduh, gue gak itu lagi. Aduh, gue gak foto lagi. Hmm. Ah, maksudnya gue harus balik lagi sih. Bentar, bentar. Mudah-mudahan sih bisa dilihat dari atas aja ya. Eh, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosial gue ya. Thank you. Coba, coba. Bisa dilihat dari sini gak? Atau gak bisa lagi? Nah, tinggal liatnya ini. Ini dari mana? Zodiac sign-nya itu. Oh, bentar. Apa gue matiin? Supaya lebih jelas. Atau malah gak bisa dimatiin. Mana sih? Nah, gak bisa. Gak bisa dimatiin. Yaudah, terima nasib aja. Oke, gue coba foto. Bentar. Oke, satu. Sebuah. Gue gak tau tuh yang tadi ada tanda-tanda apa gitu. Gak ngerti gue. Nah, kayaknya atas sama bawah aja cukup deh. Yuk, mari kita bereksperimen. Mana sih? Oh, ke meja dulu ya. Baru kemari. Nah, ini dia nih. Emas itu ke arah... Ehm... Ah, ini dia. Panahan. Nah, perak itu... Shit, gak ke foto lagi. Perak itu... Ini dah. Virgo dah. Oh, enggak. Hoki banget ya. Kan bisa diputar aja ya. Oke, oke, oke. Keren, keren. Jadi kayak ada mekanismenya gitu ya. Ya, seharusnya kita udah bisa buka pintu itu. Coba kita buka. Akhirnya. Akhirnya terbuka. Ada tangganya. Ayo turun. Papa pasti di situ. Apakah kita akan ke chapter 6? Ini dimana? Lah. Papa... Papa beneran kemari ya? Ini terlalu gelap. Aku jadi gak tau ini ruangan apaan. Kita juga gak bakalan bisa ngecek sampai lampunya nyala. Oke. Tinggal pencet aja kan? Apa ini? Kayaknya... Kabelnya kebawah sana deh. Apalagi ini... Apa ini? Ya. Oh. Ada lilin. Oke. Ini juga harusnya ada lilin. Ada cahaya bulet waktu kamu nyalain lampunya. Eh, lampunya. Lilinnya. Oh iya juga. Pasti ini muncul dari lampu itu. Dari mana ya? Kok bisa bentuknya bulet gitu? Coba cek bayangannya deh. Bukan bayangan. Oh gitu. Harusnya sih kita tekan ya. Tapi nanti. Botol tinta ini hampir habis. Apa yang kira-kira mereka tulis di sini? Ujung pennya warnanya hitam. Pasti sering digunakan deh. Hmm. Ya ampun. Nggak bisa dibawa ya. Di sana nggak ada lilin atau apa ya? Oh ini ada. Eh, salah. Dokumen sales contract. Yang biasa mereka pakai untuk menjual emas. Nah di sini nggak ada. Oh. Ini ada nih. Oh. Oke. Di sini ada juga. Sip. Taunya pemantiknya habis. Keselin. Apa ini? Artikel-artikel tentang. Oh. Tambangnya. Di sini ada sesuatu. Gue nggak ngeliat apa-apa sih. Kayaknya sih sama deh. Dokumen yang kayak ada di situ. Oke. Berarti kita fokus ke... Eh. Ini apa nih? Bukan origami kan? Bukan. Bukan. Oke. Kita coba cek ini. Kalau kamu lihat. Batah yang ini agak beda ya. Oh iya. Ayo kita cek. Oh. Itu bergerak. Ruangan tersebunyi lagi ya. Lihat, lihat, lihat. Lantai terbuka. Lantai terbuka. Eh. Gimana sih? Kenapa? Kenapa? Oh. Dia ngendap-ngendap. Di? Aku pernah kesini sebelumnya. Jadi kamu tau dulu ya di sini apa? Aku nggak inget. Papa turun dari tangga ini ya? Tempat ini bikin aku deg-degan deh. Aku ada di sini kok sama kamu. Oke itu dia chapter 5. Ternyata belum kelar. Masih lanjut lagi. Dan sudah semakin dekat nih kayaknya sama penghujung cerita. Ya di sini kita juga dapat kebenaran-kebenaran baru lagi ya. Dan ya kebenaran-kebenaran baru ini tuh cuman apa ya. Kayak mempertegah lagi pernyataan yang udah pernah ada sebelum-sebelumnya. Jadi sebenernya nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi ya salah satu big reveal-nya itu adalah si bokapnya di itu dia berusaha untuk memasukkan surat warisannya. Dan ya kayaknya itu motif utama kenapa si Henry sampai ngebunuh Thomas. Si Henry udah dia tangannya hilang sebelah karena perang kan. Dia udah bener-bener stress. Nggak bisa melukis lagi. Nggak bisa mematung lagi. Terus juga si Thomas dia mau jadi penulis novel tapi gagal. Dan sampai akhirnya dia udah nggak tau hidupnya caranya gimana. Satu-satu ya cara yang dia tau adalah dengan cara balik ke kampung halamannya. Atau ke mansionnya sebenernya. Tapi ya ternyata ujung-ujungnya tetap nggak bisa menjamin kebahagiaannya juga sih. Karena emang udah rusak sana-sini aja makanya memang nggak bakalan ada good ending untuk keluarganya si Edward ini sih. Ya sekarang tinggal harapan kita keluarganya si Ashley bisa mendapatkan ending yang lebih baik sih mudah-mudahan ya. Kita lihat aja apakah di chapter selanjutnya itu chapter terakhir di Another Code Recollection yang 2 Memories ini. Kita ketemu lagi disana. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. sub indo by broth3rmax